Intro Halo Bapak-Ibu Sudara yang terkasih di dalam Tuhan Berjumpa kembali bersama saya Roberto Sanderson Leonardi Kita bersama pada hari ini merenungkan sebuah tema Hidup tanpa penyesalan Bapak-Ibu Sudara ketika kita dalam kehidupan seri hari Melakukan aktivitas Kita tidak bisa terluput atau terhindar dari namanya dosa Bahkan dosa itu ketika kita melakukannya Mungkin nampaknya ada nikmat sesaat Tetapi dosa itu membuat kita mengalami rabun Dekat dengan apa? Dengan sebuah kesalahan, tindakan nyata Yang seharusnya tidak perlu kita lakukan Dan ketika kita tahu kita mengalami rabun dekat Karena ada dosa di mata kita Kita tidak bisa lagi melihat akan kemuliaan Tuhan Dan ketika kita tidak bisa lagi melihat kemuliaan Tuhan Kita juga tidak dapat memahami jalan Tuhan Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita Maka penting bagi kita untuk menyadari Ketika kita sudah melakukan dosa Seringkali kita mengalami sebuah fase-fase penyesalan Bapak saudara bagaimana kita mau merespon Ketika kita sudah jatuh di dalam dosa itu Apakah kita mau datang sama Tuhan Menyerahkan seluruh keberdosaan kita Kerapuhan kita, ketidaklayakan kita Datang pada Tuhan Berita baiknya Injil Yesus Kristus, firman Tuhan Selalu memberitahukan kepada kita Orang-orang berdosa Bisa datang Tanpa perlu perantara Tanpa perlu orang lain Kita bisa datang secara langsung Direct secara langsung Kepada siapa? Kepada Yesus Bapak saudara seperti sebuah handphone Seberapa mahal pun Seberapa pintarnya handphone itu Kalau kita tidak bisa menggunakan Satu fitur di dalam handphone itu Maka akan menjadi sia-sia Begitu juga dengan hidup kita Kalau kita tidak bisa melihat Sebuah fitur yang Tuhan berikan Dalam kehidupan kita itu bermakna Yaitu bahwa dia bangkit Untuk kita memberikan pengharapan Kita tidak lagi Hidup di dalam masa lalu kita Kita datang kepada Tuhan Mengakui segala kesalahan kita Kita juga dibangkitkan Melalui pengharapan yang baru Di dalam Kristus Hari ini pertanyaannya adalah Maukah kita datang pada Tuhan Mengakui segala keberdosaan kita Mengakui kerapuhan Kelemahan kita Yang membuat kita seringkali jatuh Di dalam dosa Sehingga kita tidak menyesal di belakang Tapi kita sungguh-sungguh Datang sama Tuhan Minta pengampunan Yang daripadanya Firman Tuhan dalam Masmur nomor 32 Ayat yang kelima berkata demikian Dosaku ku beritahukan kepadamu Dan kesalahanku Tidaklah ku sembunyikan Aku berkata kepada Tuhan Aku akan mengaku kepada Tuhan Pelanggaran-pelanggaranku Dan engkau yaitu Yesus Mengampuni kesalahan Karena dosaku Pelisara firman Tuhan Mengenyakkan kepada kita Kalau kita mau hidup tanpa penyesalan Biar kita hari ini Mengambil satu tindakan Mengakui segala dosa kita Kita tidak lagi membiarkan Atau mengizinkan Ada dosa yang menutup mata kita Sehingga kita mengalami rabun Dan tidak bisa melihat Jalan Tuhan Mana yang benar Tapi kalau kita mau datang pada Tuhan Melepaskan segala dosa kita Dan penyesalan akan Perbuatan yang telah kita lakukan Di dalam dosa itu Maka kita memperoleh Sebuah jaminan yang kuat Kita bisa menerima kuasa Allah Untuk melihat Hal-hal baik Yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita Mungkin saat ini Di antara kita sekalian Ada yang jatuh di dalam dosa Masa lalu Ataupun juga di dalam dosa-dosa lainnya Entah dengan teman Entah dengan pasangan hidup kita Entah dengan anak kita Entah dengan rekan sekerja kita Biarlah hari ini kita boleh datang sama Tuhan Minta pengampunan daripadanya Dan kita yakin dan percaya Di dalam kebangkitan Kristus Yang nyata itu Ada sebuah harapan besar Bahwa kita dituntunnya Sebagai anak-anaknya Untuk berjalan bersama dengan dia Bapak saudara satu firman Tuhan Kembali juga mengingatkan kepada setiap kita Untuk terus berdekat mencari kehendak Tuhan Mari kita membukanya di dalam satu Yohanes Satu Yohanes wasal yang pertama Ayat yang ke sembilan Demikian bunyi firman Tuhan Jika kita mengaku dosa kita Maka ia yaitu Yesus adalah setia dan adil Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita Dan menyucikan kita dari segala kejahatan Bapak saudara firman Tuhan Injil Yesus Kristus Menjelaskan dengan jelas Bahwa kalau kita datang sama Tuhan Kita akan disucikan Dimateraikan Menjadi anak-anak Allah Maukah hari ini kita menjadi anak-anak Allah Yang dimateraikan dengan darahnya yang kudus Dia telah mati di atas kesalib Untukmu dan untukku Dia juga bangkit untukmu dan untukku Kita tidak lagi hidup di dalam manusia lama Tapi kita belajar meninggalkan Bersama dengan kebangkitan Kristus itu Kita menerima penyucian Kita menerima hidup yang baru Kita dikuduskannya Dan disebut sebagai sahabat-sahabat Allah Bapak saudara bagaimana kita Sebagai orang-orang yang disebut sahabat-sahabat Allah Maukah kita berrelasi dengan dia Tuhan sedang menunggu Anda dan saya Untuk berrelasi dengan dia Di dalam doa kita Di dalam perlindungan firman kita Biarlah hari ini kita boleh berjalan Dengan sebuah kepastian yang jelas Bahwa Tuhan yang telah rela mati dan bangkit Di dalam kuasanya itu Memberikan kita jaminan Bahwa kita pun memiliki pengharapan Jangan biarkan dosa merebut kita Dari tangan kasihnya Dan alamilah kuasa Tuhan Yang memulihkan hidup kita Dan kita mau Merendahkan diri Mengakui Sekalian perbuatan Yang tidak sepadan Atau seturut Dengan kendak Tuhan Tuhan menolong kita sekalian Mari kita masuk di dalam doa Tuhan terima kasih untuk firmanmu Melihat hal-hal yang mulia Hal-hal yang sudah Tuhan nyatakan Dalam diri kami Tuhan pakailah hidup kami ini Sehingga ketika engkau memanggil kami Kau dapati kami Adalah hamba-hambamu yang setia Mampukan kami Tuhan Untuk menyelesaikan Segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan Dengan mengizinkan engkau Masuk dan hadir dalam hati kami Fikiran kami dan tindakan kami Kami percaya engkau akan menolong kami Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Tuhan memberkati kita sekalian Terima kasih telah menonton!